Intro Halo pemirsa iNews dimanapun anda berada, salam hotline Salam olahraga, seneng banget tentunya saya Reader Sejonda dan juga Nova Elisa Menemani anda tentunya pemirsa di hotline turnamen bilyar putri dan tanpa terasa tentunya Nova Elisa Sekarang kita sudah masuk di quarterfinal Jadi 16 atlet bilyar putri terbaik di Indonesia Mereka sudah bertanding kemarin dan sekarang ada 8 yang akan tampil di quarterfinal menuju ke babak semifinal Cepet banget ya ternyata waktunya ya Kalau gitu pemirsa kita langsung aja masuk ke pertandingan pertama yang ada kali ini Langsung kita sambut di ladia bilyar kita Dan pemain wanita pertama, Noni, Kristianti, Andila Pemain wanita kedua, Tisa Anggun Ya baiklah pemirsa dimanapun anda berada, inilah dia merupakan quarterfinal dari turnamen bilyar putri dan kali ini ini sebenarnya satu guru, satu ilmu ini mereka bertemu ya Tisa Anggun menghadapi Noni dan untuk sudah bersama kita ini dia ada Coach Eddie Hartono alias Coach Dino Coach Dino Ini kan satu guru, satu ilmu ya Tisa Anggun dan juga Noni, dua-duanya ini berguru sama Coach Dino Jadi ini kira-kira kasihlah sedikit preview bagaimana kelebihan dan kekurangan dari para pemain yang ada saat ini Ya, Larendra dan juga Napa Satu, dua, Noni Tiga Adalah pemain muda yang saat ini bisa dikatakan sebagai rising star-nya Indonesia Anggota timna SEA Games kemarin Ya, dan Noni berhasil meraih medali perak di SEA Games, satu kebanggaan tersendiri buat bangsa ini Membanggakan Iya, betul, lalu kalau Tisa? Kemudian Tisa juga adalah pemain yang cukup tangguh, pemain yang sudah senior dimana sudah pernah bergabung di tim Jabar untuk main di PON dan Kejurnas Yang sebenarnya notabene mereka ini adalah pasangan dulunya Oh gitu ya, sekarang dipisahin dulu ya Sekarang harus bertanding ya Oke, kita kasih talak dulu jadi biar mereka berpisah Sekarang kita lihat di sini Tisa akan melakukan break shot Ya, ini dia lihat Tisa pakai cue-nya itu sama nih sama punya saya nih, dulu Dulu, udah nggak ada ya Udah nggak ada suara Ya Nah, ini dia kita lihat Tisa Nah, Mas Dino Ya Kalau sekarang tuh break shot-nya, ah ini break shot-nya masih gaya dulu nih Mas Dino ya, masih agak keras Kalau sekarang ada yang lebih pelan ya gayanya ya Ya, ini keras karena si pemain tahu bahwa ada satu rule Ya Yaitu tiga bola yang harus Tiga bola harus lewat garis Ya, betul Atau tiga bola masuk ya Ya, sehingga dengan break yang cukup keras juga ini pun ternyata ini masih ilegal Bola tadi yang masuk ke belakang Ya Namanya three rules point Three rules point Dan rules ini berlaku di seluruh dunia? Ya, karena ini aturan yang datang dari WPA Oke Badan dunianya Bilyard Bilyard ya Kali ini Tisa akan melakukan push-out Push-out ya, nah push-out ini kan mungkin buat pemerintah kalau yang pebilyard sudah tahu ya Push-out ini berarti bisa diambil, bisa juga dikasih lagi ya ke Tisa ya Ya, betul Karena push-out itu sifatnya sebetulnya offering Opsi, ya Offering dari sebuah pemain ketika posisinya tidak menguntungkan bagi pemain tersebut Nah, ini tampaknya diambil sama Noni ini Kalau Noni tidak bersedia dibalikin lagi Bisa dikembalikan ke Tisa Betul ya Ya Itu dia pemirsa ya Jadi kalau di... Bukan hanya belanja doang bisa dibalikin nih Ya Eh, apa? Bersadar Nah, ini dia Nah, ini yang kita bilang PTP Apa itu? Pelan tapi pasti pukulan Oh ya Bener Pukulan PTP Tapi memang untuk angle tadi Memang harus dipukul dengan cara demikian Oh gitu Jadi nggak boleh cepat gitu Nggak boleh keras Karena kalau sedikit aja berpower, maka bola putih itu akan melaju di luar kontrol Oke Itu dia pemirsa Bodek gitu kali ya Iya Bodek Bahasa ini ya Betul Noni ini mengalahkan Poppy di babak 16 besar Sementara Tisa mengalahkan Finda Ya Ya, ini dia kita lihat bola 2 Ini kombinasi nih tampaknya ya Iya, akan dilakukan kombinasi Oh Ini namanya Godek ini Itu namanya Godek tadi tuh Benar sekali Ternyata Noni belum mampu ya Untuk memasukkan bola nomor 2 Ya, memang tampaknya mudah ya Iya Jadi sebetulnya yang namanya kombinasi itu juga perlu fokus tersendiri Nah, jadi gini Coach Zino Kemarin kan sudah main dong 16 besar Dengan Race 2-3 ini memang Buat atlet-atlet pro ini segala hal bisa terjadi ya Karena yang unggulan pun Belum tentu bisa menang ya Kalau Race 3-3 ini ya Betul Kita lihat bola nomor 2 Yang akan coba dimasukin kali ini oleh Tisa Oh, bagus Coach, sebagai coachnya kedua pemain ini Noni dan Tisa Kalau melihat dari sisi emosional mereka bagaimana sih Coach selama bertanding Saya rasa lebih emosional Nova Oh, enggak ya Kita lagi ngomong Nova ya Bukan emosional pemarah Oh, iya, iya, iya Dari sisi gestur Kemenangan Ini pertanyaannya Ini pertanyaan sangat menarik sekali Kalau wanita gitu memang pertanyaannya Jadi ada perbedaan ya Tentunya dari si Tisa dan si Noni Si Noni lebih ekspresif Lebih menunjukkan bahwa dia memang pemain muda yang sangat agresif Nah, maaf nih coach saya potong Ini besar kemungkinan kombinasi dengan 9 nih? Ya, otomatis dengan melakukan shooting barusan di bola 3 tadi Dia memang berencana untuk melakukan kombinasi Nah, ini dia kita lihat Pemirsa Bisakah kombinasi dilakukan oleh Tisa? Oh, luar biasa Pemirsa Tisa! Sangat baik sekali dan yakin banget Jadi kemarin gini coach Kemarin itu sempat kita melihat bahwa Mereka nih sempat agak sedikit belum panas ya Tapi ternyata di quarter final ini mereka sudah bisa Langsung tune in dengan suasana Blending dengan suasana Dan sekarang langsung bisa panas di rack yang pertama Nah, ini dia break Yang dilakukan oleh Noni Masuk Ya, ini medium break barusan dilakukan Oh, itu namanya medium break Apa itu medium break? Artinya dia merasukkan break yang tidak keras Tetapi juga dia tidak soft Oh, kalau di lagu itu yang sedang-sedang saja Duh, Ren, kamu itu romantis banget Enggak Saya baru dengerin lagu Dangdut ini Tapi lagi-lagi ini ilegal ya Oh, ini ilegal Karena tidak ada tiga bola ke belakang Oh iya Berarti ini akan push out juga nih? Belum betul Kalau Tisa melihat ini strategis buat dia Dia akan ambil Ini dia kita lihat Pak Bersa Tisa Oh, oh Terlalu lemah ya Tisa maksudnya putihnya akan di belakang tujuh Dan satunya akan di belakang sembilan Iya Tapi rencana yang baik Betul, rencana yang baik Walaupun terkadang tidak sesuai dengan keinginan Kenyataan Iya Dan kalau kita lihat disini kita lihat Ini akan Nah, ini bola ini Cochidino Kalau kita nyebutnya Boti Iya Bola tipis Boti ini Jadi kita lihat ya Dia akan melihat disini Udah ngeker-ngeker Ini biasanya kalau udah manyun-manyun gini Berarti udah kesel terus Aduh ini susah nih bolanya nih Biasanya gitu kan Tentunya ini ada opsi ya Antara noni menyerang Atau noni bertahan Gitu Artinya kalau dia bertahan Dia akan menempatkan bola putihnya di atas Lakukan safety ya Iya Kita lihat apakah dia safety Dia akan bertahan dia Oh Sukar dipercaya Ini namanya Sukar dipercaya ini Karena untuk ukuran pemain pro Itu seharusnya Kena Iya Walaupun tidak masuk ya Nah ini dia pengen kerja di Cochidino Nah ini kesalahan ini ada alasannya Alasannya Dia ingin menempatkan bola putih itu sesempurna mungkin Oh Oh saya tangkap Jadi kalau nyari yang sempurna Kadang-kadang memang susah ya Ada resikonya Ada resikonya Karena bola ini harus dipukul setipis mungkin Iya Tapi ternyata tidak kena Ternyata tidak kena Ternyata tidak kena Jadi ada perjudian sedikit disitu Iya Nah jadi kalau sampai tidak kena seperti ini Artinya fold ya Fold Bola putihnya boleh diangkat Boleh diangkat Nah ini dia guys sekarang nih ya Ini sebutannya kalau bahasa kerennya Ball in hand Ball in hand Tuh Ini dia kita lihat Pak Birsa Nah ini pukulan Inggris ini Inggris apa itu namanya Left Inggris ya kalau mau di Oh Ini efek kiri kalau bahasa Indonesia Ya Sebelah kiri Nah sekarang kita lihat bola dua Ini kayaknya juga tidak sesuai nih Bola duanya ya Agak Karena masih agak ketutup sembilan ya Agak kurang sedikit ke kanan ya Sedikit sekali Tapi sebenarnya masih ada peluang ya Ada Ada Dia tinggal mau melakukan safety sepertinya ini Nah berarti bola ditaruh di belakang bola lima ya Iya Rencananya seperti itu Waduh Satu pukulan yang bagus Ini saya paling kesel nih kalau main diginiin nih Cosino nih Ya Kalau zaman dulu kan Bawannya gak mau teguran Kalau zaman sekarang Bawannya mau delete contact aja nih kayak begini Iya Tapi kalau misalnya kayak bola safety ball begini Bola putihnya tetap harus kena ban ya Atau salah satunya Ya Salah satunya harus kena ban Nova Anu jago juga Oh iya Nova tuh Ada masanya Ya betul Nova ini jago coach Gak saya ngomong-ngomongin Takut saya sama Nova Tidaknya kita lihat Ini pukulan ban ya Iya Satu reel dia akan ambilnya Satu ruang Nah itu 552 tuh Nah pasti akan Aku gak bisa lihat tadi Oh fold ternyata Jadi kena delapan dulu ya Iya Ya mau tidak mau Mau tidak mau Emang harus diambil Mungkin harus diambil Sebuah perjudian seperti itu ya Iya Dan ini Untuk diketahui bahwa Noni sudah melakukan Dua kali fold Artinya Artinya ketika dia melakukan Fold lagi sekali Maka game ini akan dimenangkan Oleh Tisa secara benar Jadi tiga kali ya Tuh ingat Nova Kalau bikin kesalahan Jangan sampai tiga kali Dua kali aja ya Kemudian belajar di kesalahan Wih dalem Dalem Ada satu keyakinan yang Yang tampak di diri Tisa Tisa itu memang terlihat ini ya Santai tapi confident Ya Ini satu bedanya antara Noni dan Bisa Dua-duanya bagus Dalam hal fokus Betul Sekarang bola nomor 4 pemirsa Lagi-lagi boti-boti terus nih kayak gini Ya akan diambil Nah ini dia Laik sekali Ini harusnya sih Gak ada masalah ya coach ya Kita nanti lihat Setup bola Tujuh ke delapan Tujuh ke delapan Artinya disini Bola lima ke tujuhnya Oh gitu Bola lima ke tujuhnya Itu yang susah ya Karena Tujuh ke delapannya tinggal kontrol Kalau seandainya nanti Bola lima ke tujuhnya Akan bagus posisi Ya ini dia kita lihat Pemirsa Bisa-bisa Pak Seperti yang dikatakan oleh coach Zino Nah kurang lebih Oke ya Ya aman ya Dalam konteks yang oke Kalau ini Setelannya aman Pemirsa Untuk bola tujuh Ini ada dua pilihan Rendra Hmm Dia bisa melakukan draw shot langsung Hmm Atau Dia bisa melakukan Follow Kalau di bila itu istilahnya bola tampar Oh bola tampar Sepertinya ini akan diambil draw shot oleh Maksudnya bola tampar tuh Bola putihnya kena kebannya dulu Iya betul Itu bola tampar Ini kayaknya akan diambil draw shot oleh Draw shot nih Wah Lagi-lagi Pemirsa Sukar dipercaya Ini dia Iya Inilah dia Jadi Anda jangan berpikir bahwa Kok mereka tidak masuk Ini tidak mudah loh Melakukan pertandingan dengan kamera ya Betul Iya kan Orang mau ngeliatnya Ih gitu aja gak masuk Cobain aja depan kamera Iya kan Gampang Dan ditonton oleh seluruh Indonesia Iya Kalau biasanya aku yang cubit-cubit Rendra Iya Kali ini Rendra telah mencubit-cubit Iya kangen soalnya sama coach Zino 12 tahun gak ketemu 12 tahun ya Lebih-lebih Lebih sekali ya Lebih Ini seperti memori Dari zamannya belum BBM Sampai sekarang udah Iya Rendra Novo Ini kondisi bola ini juga belum Ideal Iya Karena Noni harus melakukan satu upaya Ya kita lihat minta extension 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 Nah ini sebaiknya Bola putihnya itu bola cepat Atau bola pelan aja nih Eh Option nya 2 saat ini Dengan posisi yang seperti ini Kalau saya menjadi Noni Ini saya akan melakukan safety shot Oh safety shot Iya Karena untuk masuk ke pokoknya tengah agak susah ya coach Beresiko Beresiko Bisa tapi beresiko ya coach Bisa tapi beresiko Kita lihat Noni apakah Oh Masuk Wow Sukar dipercaya Pak Pirsa Pukulan spektakuler Tapi lagi-lagi belum selesai Sebetulnya kalau boleh diluruskan Ada rencana safety tadi dari Iya Tapi itulah dia ya Tapi ketika bola itu masuk Itu tidak sesuai yang diinginkan sebenarnya Sebetulnya Pak Ano apa 70 safety nya 30 bidik masuk Dan ternyata masuk Iya Jadi sekarang ini mau tidak mau Adalah pengambilan keputusan Yang harus dilakukan lagi dengan kondisi sekarang Iya betul Sekarang safety nih Kayaknya safety nih coach Peluangnya lebih besar untuk melakukan safety ya Karena kondisi bola 8 saat ini Nempel ya Nempel ya Coach Jadi kalau jadi pemain atlet biliar itu Juga resikonya harus dipertimbangkan ya Oh iya Dia harus cepat dalam mempertimbangkan Dia harus cepat dalam mempikir Mengambil keputusan Mengambil keputusan Iya Ini dia kita lihat So far bagus ya Safety nya Kita lihat Pak Mirsa Nah ini dia Untuk melakukan jump shot juga Resiko tuh ya Karena dekat sekali dengan bola nomor 9 ya coach Apabila bola ini Tidak nampak Tidak terlihat gitu ya Kemungkinan akan dilakukan jump shot Nah kalau ini tampaknya Tisa tadi mau coba Pukulan efek jahe coach Kalau di bola gitu kan Dikasih Melintir-melintir efek jahe gitu Tapi gak jadi Tidak mudah Karena ini meja Agak sliding Betul Dan dia akhirnya Mempertimbangkan pendek Cue nya Stick nya Nah ini dia coach Gunanya Ini kan jadi kan Pemirsa kan ada juga yang Stick di pendek ini Kenapa nih Iya gitu Extension Jadi jump cue ini Akan dimanfaatkan Ketika ada posisi Bola sasaran yang terhalang Dengan kondisi Dimana itu memang Masuk jarak tembak Nah Jadi artinya juga Jump cue gak sembarangan Semua bola dipukul di Kecuali mau gaya-gayaan aja Kecuali mau gaya-gayaan aja Oh safety coach Kayak gini coach Oh tidak ya Ternyata pantulannya Di depan Di depan Gawang Di depan gawang Nah kita lihat Pemirsa Jadi inilah dia Pertandingan delapan besar Deg-degan semua Saya yakin sekali Saya memang sengaja menjauh dari Nova Eliza Pemirsa Karena kemarin biru-biru Dicubitin Ya Tapi lagi-lagi ini belum Belum ideal Posisi ini Posisi delapan belum ideal coach Belum Mengingat bola sembilanya Ada di atas Dan bola putihnya nempel Lihat posisi noni Ini dia Ini gak gampang ya Ini menunjukkan posisi ini Tidak ideal Betul Pukulan dengan bola nempel Di relu gini Pemirsa Memang tidak mudah Oh seperti yang Anda katakan Benar Memang tidak Semudah yang dibayangkan Pemirsa Apalagi kalau bola putihnya itu Benar-benar nempel ke bannya ya Ya itu sulit Seperti tadi yang dilakukan adalah Mau gak mau dia melakukan stun shot Ya Dimana posisi stick Dan posisi badan itu Jadi tidak balance Ya Itu menyulitkan kita Untuk mendapatkan aiming Ya Sebentar kita lihat Pemirsa Ini dia Sama ini pun juga belum terlalu ideal Ya Oh gitu coach Tapi ini relatif lebih mudah dari yang tadi Hmm Kita lihat Pemirsa Oh benar Apa yang Anda katakan Tapi kali ini kita lihat Pemirsa Pemirsa menjadi sebuah bola gila Bola gila Oh oh Benar sekali Ini namanya bola gila Ya Bola sembilan This is the beauty of night ball Oh Game Ya game yang kedua Atau juga Rack yang kedua Betul Rack yang kedua kembali Pemirsa Diambil oleh Tisa Anggun Sebuah hal yang sangat Benar-benar diluar duga Pemirsa Tisa Anggun saat ini memimpin dengan skor 0-2 Benar-benar diluar duga Satu bahan Dua bahan Tiga bahan Pas sampai disini saya jumpsuit Baik Oke Tuhan itu dah Sub indo by broth3rmax